Halo selamat siang teman-teman semua mungkin saat ini Anda sudah ada di kampung halaman untuk mudik merayakan kebaran bersama sanak saudara keluarga besar dan terutama orang tua bagi anda yang masih memiliki orang tua di kampung memang meskipun kalau kita lihat siaran televisi televisi siaran langsung kemudian juga banyak channel channel YouTube yang mengembarkan suasana mudik kali ini luar biasa ramai kendaraan-kendaraan pribadi menyusuri jalan tol penuh seperti semut yang merayap seolah nggak ada putusnya nggak ada habisnya itu menggambarkan bahwa sebagian diantara kita mudik dengan penuh perjuangan tidak mudah untuk mencapai kampung halaman ya tapi bagi sebagian orang mudik selalu sepadan dengan perjuangannya bagi banyak orang tua kita yang sedang tinggal di kampung atau hidup di kampung halaman lebaran mungkin sudah tergambar bayangan jadi benak orang-orang tua kita sudah menggambarkan suasana lebaran dan mungkin kita juga seperti itu sebagian orang tua menggambarkan suasana lebaran yang ideal membayang kembali suasana lebaran paling indah selama masa hidupnya sebagian bagian dari gambaran itu mungkin adalah baju baru sarung baru bici baru juga bahkan handuk baru korden baru spray baru itu bayangan yang indah bagi sebagian orang tua kita kalau menyambut kedatangan anak-anaknya dengan segala sesuatu yang mencerminkan bahwa hidup mereka di kampung halaman baik-baik saja bahkan mungkin sebagian diantara menggantikan sapu lidi yang sudah cruel cruel sudah mau habis lidinya dengan sapu lidi yang baru sapu icu yang baru juga ada juga orang tua yang sudah sejak berbulan-bulan lalu berbulan-bulan lalu membayangkan akan menghidangkan sepanci opor ayam kampung yang lezat dengan kuah santan kuning yang menggenangi panci blirik panci blirik yang bersejarah bagi keluarga ada juga yang sudah bersiap-siap menghidangkan sambal goreng kental ada petongan hati ayam atau hati sapi untuk anak cucu tersinta yang sedang berkunjung bagi mereka menghidangkan hidangan terbaik atau sajian kesukaan anak-anak ketika masih kecil dulu ketika masih ke anak-anak atau remaja dan ketika masih tinggal bersama mereka adalah kesempatan yang indah para orang tua selalu ingin menghadirkan kembali ke bagian anak-anaknya mereka teringat hidangan lebaran apa yang waktu itu menjadi kesukaan anak-anak dan mereka mencoba hidangkan kembali pada hari lebaran nanti maaf saya agak melo mereka ingin menghidangkan kembali masa-masa merayakan lebaran atau bulan Ramadan bersama anak-anak seperti zaman dulu itu ingin berbuka bersama dengan sekolak semangkuk kecil kolak pisang raja atau pisang kebuk kuning bercambur kolangkaling mereka juga ingin sahur bersama pengen kembali membangunkan anak-anaknya untuk segera makan sahur sebelum seruan imsa terdengar dari masjid terdekat tapi semua itu kadang baru sebatas gambaran apakah mereka benar-benar mendapatkan kembali suasana lebaran ideal semacam itu saat inilah bagi sebagian orang tua suasana lebaran adalah suasana yang sangat emosional karena kadang-kadang apa yang ada dalam badan mereka sedang tidak dihadapi saat ini mungkin tak banyak lagi anak yang bersedia untuk berepot-repot menangkap ayam menyembelih kemudian mencabuti bulunya dan memasak menjadi opor sendiri sebagian anak dan cucu mereka menyarankan untuk beli aja ayam goreng fast food yang lebih gampang tinggal pesan lewat aplikasi makanan datang sendiri tanpa harus repot-repot mencabuti bulunya membuang kotoran ususnya bahkan memasaknya suasana buka kuasa yang diidamkan oleh para orang tuamu pun mungkin sudah tidak tergambar lagi karena anak cucu mungkin lebih suka memesan pizza atau burger dari aplikasi atau soses bakar yang banyak sekali ditawarkan dengan aneka permoni eskola sudah tergantikan dengan kopi susu manis sebagian dari anak juga sudah males untuk berjabati membuat ketupat merebus kot ketupat hingga berjam-jam bagi mereka makanan hidangan menjadi saat lebaran bukan lagi sesuatu yang utama masing-masing anak dan cucu yang berkunjung mudik ke rumah orang tua atau neneknya sudah punya gambaran masing-masing pulang mungkin mereka sudah tidak sabar untuk segera reunian ketemu dengan teman SMP keteman SMA atau merencanakan yang mengunjungi spot-spot wisata terbaru baik di pantai atau di pegunungan yang mereka sering lihat keindahannya lewat Instagram dan segera pengen mereka kunjungi untuk lihat dengan mata kepala sendiri para biaya sepuh para orang-orang tua para nenek kakek yang tinggal di kampung halaman ingin rasanya mungkin menyembeli ayam sendiri mencaputi bulunya sendiri tapi apa daya dengkul tutup paha kaki sudah tidak tahan untuk diajak berjongkok berlama-lama mungkin mereka ingin mengganti spray sarung bantal memasang koden baru sendiri tapi apadanya tangan tidak kuat lagi untuk diangkat tinggi-tinggi kakinya juga tidak lagi kokoh untuk naik ke kursi memasang koden spray di banyak tempat tidur mengganti sarung bantal akhirnya mungkin banyak dari kita yang mudik kadang-kadang tidak memahami kenapa orang tua menjang lebaran kok merenggut wajahnya malah murung barangkali karena apa yang mereka bayangkan sudah semakin jauh dari kenyataan suasana lebaran di rumah mereka lebih banyak diwarnai oleh teriakan-teriakan dari anak dan cucu yang main bareng game online daripada bercanda bersama-sama rumah menjadi meriah menjadi banyak orang tapi masing-masing memegang waktu terkejut tertawa sendiri-sendiri terkiki sendiri-sendiri berteriak sendiri-sendiri mungkin kemurungan-kemurungan orang tua kita menjelang lebaran ini karena mereka kesepian di tengah kunjungan anak cucu sebagian dari orang tua mungkin juga menyadari bahwa akhirnya menyadari bahwa zaman memang sudah berubah lebaran ideal ramazan ideal kini tinggal kenangan yang menyublim menguap bersama usia mereka yang semakin pudar sebagian diantara juga mungkin sudah menyadari dan mengikhlaskan andai kali ini menjadi lebaran terakhir bagi mereka baiklah teman-teman selamat bermudik bagi yang sudah mudik di kampung halaman selamat menempuh jalan mudik bagi yang saat ini masih ada di tengah perjalanan dan selamat berlibur yang mungkin tidak berkunjung di kampung halaman tapi menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selamat selamat juga untuk berlebaran di rumah masing-masing seandainya tidak lagi atau tidak mudik ke kampung halaman semoga sehat selalu bahagia selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih